Jangan, jangan dikasih dia, dia belit Tadkala kita berpikir begitu, kita mulai belit Jangan, jangan dikasih dia, dia ini, dia itu, dia ini, dia itu Kalau masih dia ini, dia itu, dia ini, dia itu Perbuatan baik kita masih sangat bergantung kepada sikap seseorang Untuk berbuat baik, janganlah bergantung kepada sikap seseorang Di situ nilai tambah Nah, nih kalau saya sumbangin ke masjid, nih duit Ntar sama panitianya dibeliin rokok, nih Itu urusan panitia Dosanya dia yang tanggung kepada Allah Tapi tidak akan mengurangi nilai pahla yang kita sedekahkan Tidak akan mengurangi Kita akan tetap mendapat pahla seperti yang kita niatkan Islam adalah agama yang menjadi rahmah bagi seluruh alam Tidak hanya terbatas kepada manusia Bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan Pendeknya semesta jakat raya ini Mendapat rahmah dari sebab turunnya agama Islam Syariat yang dibawanya Bersikap sangat lentur dan bijaksana Berbeda dengan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu Yang biasanya merupakan syariat yang saklet dan pas-pasan Kita baca dari sejarah misalnya Ketika umat melakukan penolakan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa Mereka ditenggelamkan di lautan merah Sebagian dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina Ketika umat menolak syariat yang dibawa oleh Nabi Noh Mereka ditenggelamkan di lautan Ada yang ditelan gempa bumi Ada yang disambar petir Ada yang ditiup angin puting beliung Tidak demikian dengan watak syariat Islam ini Setiap pribadi Muslim Dituntut untuk mengembangkan sifat rahmah ini Dalam hidup dan kehidupannya Baik sebagai pribadi Maupun sebagai umat Dalam satu contoh yang sangat indah Rasulullah SAW pernah memberikan ibarat Beliau bersabda Masalul mu'min kamasalin nahan Perumpamaan mentalitas seorang Muslim Adalah ibarat lebah Alangkah indah contoh ini Dan alangkah dalam ajaran yang terkandung di sana Sikap hidup seorang Muslim Seperti lebah Seperti tawon Apa sifat-sifat lebah itu? Pertama Lebah itu yang dimakan selalu sari pati bunga Belum pernah ada tawon kelayaban makan onjom Selalu yang dihisap sari pati bunga Artinya apa? Kalau seorang mu'min seperti lebah Yang dimakan itu yang baik-baik Yang baik-baik itu yang bagaimana? Yang dihalalkan oleh Allah Sebab gerak hidup seseorang Sangat ditentukan oleh gerak fikirnya Gerak fikirnya digerakkan oleh energi dari hasil makanan yang dia makan Kalau yang dimakan selalu makanan-makanan yang haram Melahirkan energi dalam tubuhnya Menggerakkan sel-sel pembuluh sarapnya Maka dia akan cenderung berpikir kepada yang haram Kalau sudah cenderung berpikir kepada yang haram Perbuatannya pun akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram juga Jadi kalau agama memerintahkan kita Cari makanan halal Minum-minuman halal Karena itu akan melahirkan gerak fikir Yang akan mewarnai gerak kehidupan kita Dan yang gampang aja dah Nggak ada maling mikirin pengajian Paling yang dipikirin ntar malam jendela siapa lagi nih Ntar malam barang siapa lagi nih Oleh karena yang dimakan selalu makanan haram Menggerakkan sel-sel pembuluh sarap Ia cenderung berpikir yang haram Perbuatannya pun selalu berupakan perbuatan yang haram Seorang mu'min seperti lebah Yang dihisap selalu sari pati bunga Belum pernah lebah mau makan yang lain Yang dimakan yang baik-baik Yang halal-halal Orang sekarang kan sering ngeluh Bagaimana mau makan yang halal Yang haram aja susah katanya Ini gara-gara nyolong ketangkep melulu Sedih boro-boro dapat yang halal Yang haram aja susah katanya Sudah lah Kau muslimin rahimahkumullah Tanpa mengindahkan halal-haram Mungkin kita makan Tapi kalau sekadar makan Apa bedanya kita dengan binatang Apa bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain Ini sifat lebah yang pertama Yang dihisap selalu sari pati bunga Yang kedua lebah itu Yang dikeluarkan selalu madu Masya Allah Sudah yang dihisap sari pati bunga Yang dikeluarkan juga madu Artinya apa orang beriman itu Ucapannya Tingkah lakunya Perbuatannya Madu Menguntungkan orang lain Kalau dia bicara Membawa manfaat Kalau gak bawa manfaat Dia diam Kadang bicara itu emas Kadang bicara itu perak Kadang diam itu emas Kadang diam itu perak Kita harus bisa menempatkan Bahkan harus menjaga keseimbangan Kata orang Sedikit bicara Banyak bekerja Tapi kadang-kadang kita harus Banyak bicara Sedikit bekerja Kadang-kadang kita harus Menjaga keseimbangan Banyak bekerja Banyak bicara Dan begitu seterusnya Yang dikeluarkan selalu madu Ucapannya Perbuatannya Tingkah lakunya Membawa manfaat Bagi yang lain Ini sifat lebah yang kedua Yang ketiga lebah itu Kemana saja dia hinggap Tidak ada dahan yang patah Artinya apa ini Seorang mu'min Kemanapun dia pergi Dimanapun dia tinggal Pantang Jadi biang kerok Buat lingkungannya Pantang menimbulkan Keonarat Keberadaannya Membawa manfaat Kemana dia hinggap Tidak ada dahan yang patah Lain dengan orang yang jauh Dari iman Dimana dia tinggal Disitu orang susah Begitu dia pindah Orang udah nandain Kerok Kacau urusan Tidak demikian Seorang mu'min Kemana dia hinggap Tidak ada dahan yang patah Dimana saja dia bisa tinggal Kemana saja dia boleh pergi Dia selalu bawa manfaat Bagi lingkungan Tapi yang keempat Lebah ini Jangan coba-coba diusik Satu kali dia diganggu Kemanapun kita lari Pasti dikejar Ini watak mu'min Artinya apa? Orang Islam itu pantang Mencari-cari musuh Tapi juga tidak akan lari Kalau bertemu musuh Musuh jangan dicari Ketemu Jangan lari Dia sanggup mempertahankan Kehormatan diri Tauan kalau kita gak ganggu Gak bakal nyerang Gak ada tauan Ngayap ke pasar-pasar Nyariin orang Tapi begitu dia diganggu Dia merasa terusik Kehormatan dirinya terusik Kemana kita lari? Kalau udah sekali diganggu Kita nyilem dikali Masih ditungguin Tauan Kalau tidak diganggu Tidak Artinya apa? Dalam mengembangkan Sifat rahmah ini Orang mu'islam itu Seperti payung Kalau besar Dia melindungi yang lain Kalau kecil Dia bisa menjaga diri Maka ke daerah Manapun islam berkembang Tidak dengan kekerasan Tidak dengan bujuk Traumateri Tapi dengan moralitas Kalau tuh Dalam islam ada cerita Ada sejarah Tentang perang Itu bukan untuk Menegakkan agama Tapi untuk Membela agama Dari hinaan Cecaan Dan cacimakian Orang-orang kafir Islam tidak ditegakkan Dengan pedang Islam tidak ditegakkan Dengan Kekayaan materi Di sini Perbedaan watak islam Dengan agama-agama besar lain Agama Buddha Punya raja Asoka Agama Majusi Punya raja Sirus Agama Kristen Bahkan Punya raja Konstantin Mereka Mereka raja-raja besar Dan berkuasa Yang membantu Perkembangan agama Yang dianudnya Dengan segala daya Dan dana Dengan segala Kekuatan Dan kekuasaan Tidak demikian Dengan islam Ia dikembangkan Bukan oleh Raja Tidak pula Orang kaya Tapi oleh Seorang Anak manusia Yang sejak kecil Sudah Yatim Ditempa oleh Berbagai kesulitan Namun dengan Moral yang tinggi Islam Lalu berkembang Menembus Tinding jazira Arabia Mewarnai Hampir Dua Bertiga Belahan Bumi Dan menjadi Mercusuar Di timur Dengan Bagdadnya Di barat Dengan Sepila Granada Dan Kordovanya Menjadi Mercusuar Di lapangan Ilmu Dan Peradaban Inilah Watak Rahmah Oleh karena itu Tugas kita adalah Mencari nilai tambah Dari kehidupan ini Untuk mengembangkan Sifat-sifat Rahmah Tadi Berdasarkan itu Pada jumpa kali ini Saya ingin Menyampaikan Satu hadis saja Dimana Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Memberikan tuntunan Kepada kita Agar bisa Mencari nilai tambah Di dalam Kehidupan kita Apa sih Nilai tambah itu Beliau bersabda Silman Kosoan Itu yang pertama Yang kedua Berikan orang yang Bahil Kepadamu Dan yang ketiga Maafkan Orang yang Berlaku Zolim Kepada dirimu Alangkah Indahnya Hadis ini Alangkah Mudah Mengucap Dan mengingatnya Tetapi Sangat berat Untuk melaksanakannya Tetapi Disinilah Kalau kita Mau mencari Nilai tambah Mari Kita perhatikan Yang pertama Bersilman Bersilat Kau muslimin Rahimah Di zaman Kita sekarang ini Banyak orang Bisa memberi contoh Tapi sedikit Orang yang bisa Menjadi contoh Kita Sering Mengalami Krisis Figur Karena Memberi contoh Jauh lebih mudah Daripada Menjadi contoh Memberi contoh Bahkan Kadang-kadang Sering Tidak bertanggung jawab Kasarnya Kalau Kadang-kadang Ngasih contoh Bocah Angun Juga bisa Ngasih contoh Nih Begini nih Habis itu Dia tinggal pula Tapi Menjadi contoh Subhanallah Menjadi contoh Menyangkut Totalitas Kehidupan Oleh sebab itu Rasulullah disebut Uswatun Hasan Contoh Menjadi contoh Yang baik Beliau bukan Memberikan contoh Tapi beliau Menjadi Contoh Termasuk Dalam hal Bersilat Rahmi'in Sebagai Asraful Anbiya Walmursali Sebagai Nabi dan Rasul Termulia Yang diturunkan Allah ke alam ini Beliau Tetap muncul Dan tampil Sebagai manusia Karena beliau Diajarkan oleh Quran Katakan kepada Mereka Muhammad Hei Sudara-sudara Aku ini Manusia juga Seperti kamu Ini Strategi yang disebut Menganggap Orang itu Sebagai orang Aku ini Ya kayak Kamu Kamu ini Ya kayak Aku Beliau Tidak menggurui Beliau tampil Dalam sosok Manusia Yang utuh Beliau menjadi Contoh Dan bukan Sekadar Memberi Contoh Kita tahu Dari sejarah Pada awal Da'wah Beliau itu Yang sangat Memusuhi Justru orang-orang Dekat Masih Kerabat Abu Jahal Itu kan Paman Abu Lahab Itu kan Paman Kita Kita ini Berjuang Kalau ditentang Bagaimana Bagaimana Muhammad Biar mati Dia gali Lubang Di depan Kamar Tidurnya Cukup Dalam Untuk Mengubur Seseorang Setelah Lubang Tergali Di atas Lubang Itu Ditutuplah Dengan Gaun-gaun Kurma Dia Pura-pura Berbaring Berselimut Lalu Perintahkan Salah Seorang Premannya Eh Kasih tahu Sama Muhammad Pamannya Sakit Parah Minta Tolong Ditengokin Berangkatlah Utusan ini Ya Muhammad Ada apa Ini yang datang Orang Jamis Rubanya Pamanmu Abu Jahal Sakit Parah Oh ya Iya Gak tahu lah Pokoknya Parah Aja Lalu Beliau Titip salam Minta Kamu datang Nengokin Baik Baik Saya akan datang Nengok Ini yang sakit Yang memusuhi Nyata-nyata Memusuhi Mau membunuh Datang Rasul Dengan segala Baik Sangkanya Ketuk Pintu Masuk Menuju Jalan Ke arah Dimana Pamannya Lagi berbaring Si Abu Jahal Sembari Berbaring Selimutan Sembari Ngintip Dari balik Selimut Nah Dia datang Kau nih Dia datang Kau nih Pokoknya Begitu dia Sampai Di depan Tempat tidur Jatuh Ke dalam Lubang Saya uruk Mampus Kamu Muhammad Di batinnya nih Sembaring Selimutan Adapun Nabi Tetap Berjalan Jalan Pelat Pelat Menuju Ketika Tempat Tidur Dimana Pamannya Sedang Berbaring Ketika Kaki Hampir Melangkah Kelopang Yang Ditutupi Daun-daun Korma Tadi Malaikat Jibril Muhammad Paman Mu tidak Sakit Dia Cuma Cuma Pura-pura Selangkah Di depan Mu Ada Lubang Yang Sudah Digalihnya Kalau Kau Berjalan Terus Kau Akan Terprosok Jatuh Kedalamnya Kau Akan Ditimbun Dan Kau Akan Mati Terima kasih Balik Kanan Tinggal Selangkah Lagi Mau Melangkah Itu Mau Jatuh Balik Kanan Jatuh Balik Lagi Mau Pulang Abu Jahal Yang Udah Jatuh Melihat Rasul Balik Kanan Memanggil Manggil Lupa Kalau Lagi Pura-pura Sakit Bangun Mohamad Dikit Lagi Sini Dikit Lagi Dikit Lagi Mohamad Tengokin Saya Saya Pulang Lagi Nabi Jalan Abu Jahal Nguber Dia Lupa Sama Lobang Yang Dia Gali Jatuh Dia Masuk Ke Lobang Yang Dia Gali Sini Sejak Saat Itu Orang Arab Punya Bebatas Siapa Yang Suka Menggali Lobang Dia Bakal Jatuh Sendiri Kedalam Siapa Yang Suka Bikin Jala Kadang Kadang Dia Sendiri Yang Terperangkap Jatuh Kedalam Lobang Nabi Sudah Berangkat Keluar Ini Pembantu Pembantu Abu Jahal Coba Narik Abu Jahal Dari Lelababang Enggak Keangkat Diulurin Tambang Enggak Sampai Sampai Padahal Lobang Yang Dia Gali Enggak Begitu Dah Putus Asa Para Orang Orang Abu Jahal Akhirnya Apa Kata Abu Jahal Eh Ini Pasti Urusan Muhammad Susul Ke rumah Bilangin Bucangnya Kecemblung Minta Tolong Dia Angkat Saya Selamat Saya Dari Lobang Kiri Datang Lagi Muhammad Ada Apalagi Baman Kecebur Ke Lobang Tidak Bisa Diangkat Tolong Baik Baik Saya Akan Datang Coba Lihat Nyata Orang Mau Mencelakakan Beliau Disini Nilai Tambah Beliau Itu Rahmatan Lil'alami Beliau Dipuji Wainnaka La'ana Pulukin Azim Bukan Karena Berbuat Baik Kepada Orang Yang Memang Baik Tapi Bisa Bersilatur Rahmi Kepada Orang Yang Mencelakakannya Yang Enakan Kita Bikin Seri Lo Marah Marahan Lagi Ada Abang Malum Gue Pikirin Bukan Itu Watak Islam Bukan Itu Sifat Rahmah Nabi Datang Ke rumah Abu Jahal Mang Kejem Belum Mang Iya Muhammad Tolong Ini Baik Mang Pegang Tangan Saya Diulurkan Tangan Nabi Kepegang Sama Abu Jahal Tambang Yang Bermeter Meter Tadi Tidak Nyampe Cuma Diulurin Tangan Terangkat Ke atas Udah Nyampe Atas Selamat Abu Jahal Apa Katanya Bukan Main Muhammad Kamu Memang Tukang Sihir Paten Masya Allah Itu Udah Ditolongin Sampai Di atas Selamat Dianggap Sihir Yang enak Kita ujak Malah Yang Widen Bersilaturahni Kepada Orang Yang Marah Sudara Sudara Jujur Dalam Hidup Ini Kan Betapa Dan Siapapun Kita Kita Memerlukan Orang Lain Hidup Jadi Enak Gara 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 Banyak Orang Bodoh Manusia Kalau Tinggal Di Tengah Masyarakat Tapi Tidak Mau Bermasyarakat Merasa Hebat Sendiri Gagak Sendiri Pintar Sendiri Yang Kayak Begitu Kalau Dia Mati Biarin Mubur Sendiri Betapa Dan Siapapun Kita Kita Perlu Orang Lain Hidup Jadi Enak Karena Ada Orang Lain Di Sekitar Kita Itulah Pentingnya Silaturahni Karena Islam Telah Membebaskan Manusia Dari Ras Diskriminasi Dari Mana Saja Orang Data Apapun Warna Kulitnya Dari Suku Apapun Ia Dilahirkan Kalau Akidahnya Sama Itu Saudara Kita Boleh Saja Cinta Kepada Suku Tapi Jangan Panatik Kepada Suku Yang Boleh Panatik Cuma Kepada Agama Dalam Arti Berpegang Teguk Kepada Konsep Dan Ajaran Agama Kita Itu Sendiri Seorang Pijak Pernah Berkata Tidak Ada Kemenangan Tanpa Kekuatan Tidak Ada Kekuatan Tanpa Semangat Kebersamaan Tidak Ada Semangat Kebersamaan Tanpa Silaturahni Silman Kotoak Bersilaturahni Kau Kepada Orang Yang Marah Dengan Mu Disitu Kalau Mau Cari Nilai Tambah Sebab Begini Kalau Orang Marah Sama Kita Kita Marah Lagi Sama Orang Apa Bedanya Kita Sama Dia Itu Orang Jahat Sama Kita Kita Jahatin Lagi Apa Bedanya Kita Sama Dia Sedangkan Agama Mau Kita Punya Nilai Tambah Bersilaturahni Kau Kepada Orang Yang Marah Dengan Bahkan Pemutus Silaturahni Diancam Berat Ada Hadis Menyatakan Isnani Ada Dua Golongan Manusia Besok Di hari Kiamat Tidak Akan Diopeni Oleh Allah Didiamkan Saja Subhanallah Hari Kiamat Itu kan Hari Di mana Tiap Orang Bingung Dengan Urusan Masing Masing Boleh Jadi Sudara Tidak Sempat Lagi Mikirin Sudaranya Boleh Jadi Bapak Tepun Tala Pantin Tidak Sempat Mikirin Anaknya Tiap Orang Sibuk Mikirin Dirinya Sendiri Dalam Kondisi Kayak Begitu Kata Nabi Dua Golongan Manusia Gak Bakal Diopeni Allah Didiamin Aja Alangkah Malangnya Kalau di akhirat Gak Diopeni Allah Jangan Di akhirat Di dunia Ini saja Di dunia Ini saja Kita Gak Diopeni Mertua Bingung Kita Mertuaku Ngapa Tembako Pesisi Kurang Kok Diem Aja Gak Diopeni Mertua Kita Bingung Di akhirat Saat Memang Tiap Orang Bingung Dengan Urusan Masing-masing Tidak Diopeni Oleh Allah Tidak Ada Kemalangan Yang Lebih Besar Daripada Itu Dua Golongan Manusia Besok Di hari Kiamat Tidak Akan Diopeni Allah Siapa Mereka Pertama Hati Orang Orang Yang Suka Mutuskan Silaturrahmi Gak Boleh Kesinggung Dikit Mau Marah Bawaannya Kalau Setahari Gak Marah Ngepot Palanya Orang Yang Suka Memutuskan Silaturrahmi Gampang Sekali Marah Marahan Besok Di akhirat Gak Akan Diopeni Kenapa Dia Suka Mengasingkan Orang Di akhirat Dia Bakal Diasingkan Gak Ada Alasan Marah Atau Cari Cari Alasan Supaya Bisa Marah Yang Kedua Tetangga Yang Jahat Sama Tetangganya Gak Pernah Aman Tetangganya Baik Dari Kejahatan Tangan Maupun Dari Kejahatan Lidah Udah Usil Lajam Tetangga Gak Pernah Aman Tetangganya Orang Miskin Diomongin Orang Kaya Diomongin Tetangga Kaya Begitu Budak Miskin Tetangganya Diomongin Miskin Makan Tiga Hari Sekali Miskin Diomongin Tetangganya Kaya Diomongin Kaya Tuyolnya Banyak Tuyolnya Gak Pernah Aman Tetangga Dari Usil Baik Lidah Maupun Tidak Laku Dan Perbuatannya Lalu Anjurannya Nabi Bersabda Siapa orang Yang ingin Diluaskan Rizkinya Lalu Dipanjangkan Umurnya Maka Hendaklah Ia Banyak Bersilat Rahmi Ini Suggesti Siapa Yang ingin Diluaskan Rizkinya Tidaklah Ia Bersilat Rahmi Ini Kalau Bahasa Bisnis Lobby Namanya Itu 60% Bisnis Itu Kan Lobby Ngobrol Di Lapangan Golop Lahir Proyek Itu Kan Silat Rahmi Jangan Jangan Pengusaha Kalau Tidak Punya Hukungan Tidak Silat Rahmi Bentak Mengusahain Undur Undur Siapa Yang Mau Nganti Proyek Silat Rahmi Itu Penting Siapa Yang Rajin Bersilat Rahmi Allah Akan Luaskan Rezekinya Tapi Ini Bukan Hadis Modal Bahwa Cari Rezeki Dengan Jalan Silat Rahmi Lalu Dijadikan Target Pokoknya Kalau Ke rumah Ini Rokok Dua Bungkus Itu Jadi Target Bukan Itu Terlepas Dari Itu Kewajiban Kita Silat Rahmi Orang Yang Bersilat Rahmi Luas Pergaul Punya Wawasan Tidak Picik Seperti Katak Di bawah Tempur Makin Banyak Dia Bergaul Makin Banyak Yang Dia Lihat Makin Banyak Yang Dia Lihat Makin Banyak Yang Dia Tahu Semakin Banyak Yang Dia Tahu Semakin Pijak Dia Maaf Maaf Orang Itu Lebih Baik Setengah Alim Tapi Mau Bergaul Daripada Orang Awam Mau Bergaul Daripada Setengah Alim Tapi Mengonci Pintu Lebih Baik Awam Yang Mau Bergaul Daripada Setengah Alim Tapi Ngonci Pintu Akhirnya Keras Wataknya Picik Pandangannya Persis Kayak Kodok Di Kolong Tempayan Tuh Ada Cerita Kodok Di Kolong Tempayan Muter Muter Kerjanya Tiap Hari Di Kolong Tempayan Tidak Pernah Keluar Tidak Pernah Lihat Kucing Tidak Pernah Lihat Kambing Tidak Lihat Kerbu Apalagi Lihat Gajah Cuman Di Kolong Tempayan Akhirnya Nyohor Ngaku Paling Gede Ngomong Tuk Kodok Anaknya Nah Kita Ini Binatang Paling Besar Di Dunia Kenapa Kenapa Bisa Lahir Itu Picik Sempit Hati Dan Kalpandangan Silaturahmi Itu Bawa Rezeki Siapa Yang Ingin Diluaskan Rezkinya Tidak Lahir Banyak Bersilaturahmi Ini Kalau Bahasa Aslinya Ditulis Orang Sesudah Dia Tidak Ada Diikuti Jejaknya Kita Terjemahkan Dengan Siapa Yang Dipanjangkan Umurnya Kenapa Karena Panjang Umur Itu Bukan Berarti Umur Kita Sampai 200 Tahun 300 Tahun Panjang Umur Disini Jasad Boleh Hancur Terkubur Tanah Tapi Nama Akan Hidup Dan Dikenang Orang 50 100 Bahkan 1000 Tahun Yang Akan Datang Buat Apa Umur Panjang Kalau Cuma Untuk Menumpuk Dosa Begitu Kita Mati Orang Pada Girang Nama Kita Nggak Disebut Sebut Ngapain Nyebut Pangke Bersilaturahmi Meluaskan Rezeki Dan Memanjangkan Jejak Perjalanan Kehidupan Kita Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimahkub Allah Nilai Tambah Kedua Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasul Di Dalam Hadis Ini Wa Apti Man Haramat Berikan Orang Yang Bahil Kepadamu Kita Semua Menyadari Bahwa Dalam Perjalanan Hidup Ini Belum Pernah Sesaatpun Nikmat Allah Pernah Berhenti Kepada Kita Sejak Kita Bangun Dari Tidur Sampai Kita Tidur Kembali Bahkan Tidur Itu Sendiri Seluruhnya Merupakan Nikmat Dari Allah Dari Sekian Banyak Nikmat Nikmat Yang Diberikan Itu Yang Jikalau Kita Akan Menghitungnya Sungguh Kita Tidak Akan Pernah Sanggup Untuk Menghitungnya Allah Cuma Meminta Satu Dari Kita Syukuri Nikmat Itu Kalau Dia Kita Syukuri Dia Akan Bertambah Tapi Kalau Dia Kita Pungkiri Kalau Dia Kita Ingkari Dia Bisa Lenyap Bahkan Bisa Berubah Menjadi Azab Ada Orang Yang Diberikan Nikmat Berupa Kedudukan Yang Tinggi Ada Orang Yang Diberikan Nikmat Berupa Ilmu Pengetahuan Ada Orang Yang Diberikan Nikmat Berupa Keahlian Ada Juga Orang Yang Diberikan Nikmat Berupa Harta Dan Benda Namun Satu Hal Yang Jelas Tidak Ada Satu Nikmat Pun Yang Kita Tidak Akan Dimintakan Pertanggungan Jawab Di Hadapan Qadir Rabul Jalil Di Padang Mahshar Nanti Di Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Mengingatkan Kita Semua Beliau Bersabda Lantazula Qodama Abdin Yawmal Qiyamah Hatta Yus'ala An Arba Nanti Di Hari Kiamat Tidak Akan Bergeser Tapak Kaki Seorang Hamba Sampai Ia Ditanya Tentang Empat Macam Perkara Yang Pertama Dia Akan Dimintakan Tanggungjawab Tentang Ilmunya Untuk Apa Ilmu Itu Diamalkan Untuk Kebaikan Atau Untuk Kejahatan Untuk Menegakkan Yang Ma'ru Atau Untuk Kepentingan Yang Munkar Untuk Membela Yang Lemah Atau Untuk Membenarkan Penguasa Yang Zolim Untuk Membimbing Umat Atau Untuk Membodoh Bodohi Umat Karena Itu Seorang Alim Bisa Saja Masuk Surga Oleh Karena Ilmunya Sebagaimana Orang Alim Saja Pun Tidak Mustahil Masuk Neraka Lebih Dahulu Dari Penyembah Berhala Juga Gara-gara Ilmunya Bergantung Kepada Ia Syukur Atau Tidak Syukur Yang Kedua Wa'an Umrihi Fima Afna Ia Akan Dimitakan Tanggungjawab Tentang Umur Yang Diberikan Kepadanya Kemana Umur Itu Dihabiskan Untuk Sesuatu Yang Bermanfaat Atau Untuk Sesuatu Yang Mengandung Dan Mengundang Bahaya Untuk Kemaslahatan Orang Banyak Atau Untuk Mencelakakan Orang Banyak Umur Ini Bukan Jatah Tanpa Batas Usia Bukan Karunia Tanpa Pertanggungan Jawab Yang Ketiga Wa'an Sababihi Fima Abelahu Tentang Tentang Masa Muda Yang Pernah Diberikan Kepadanya Dimana Masa Muda Itu Dihabiskannya Masa Muda Adalah Masa Yang Paling Penting Yang Menentukan Langkah Perjalanan Hidup Seseorang Tetapi Juga Yang Sering Disiasiakan Padahal Dia Cuma Terjadi Sekali Dan Tidak Akan Pernah Terulang Untuk Yang Kedua Kali Yang Keempat Wa'an Malihi Min Aina Iktasabahu Wafima Anfabahu Tentang Hartanya Akan Dimitakan Tanggungjawab Dari Mana Harta Itu Diperoleh Dan Kemana Harta Itu Dibelanjakan Disini Kita Melihat Kalau Kita Diberikan Ilmu Yang Banyak Pertanyaan Akhirat Cuma Satu Kita Diberikan Umur Yang Panjang Sedang Akhirat Juga Cuma Bertanya Satu Tapi Kalau Kita Diberikan Amanat Dan Nikmat Berupa Harta Pengadilan Akhirat Akan Bertanya Dua Hartamu Dari Mana Kau Peroleh Dan Kemana Kau Belanjakan Dari Mana Dan Kemananya Akan Dimitakan Pertanggungan Jawab Oleh Karena Itu Jika Kita Menyadari Dari Allah Harta Itu Datang Maka Kejalan Allah Juga Harta Itu Harus Kita Belanjakan Berikan Orang Yang Bahil Kepadamu Sangat Mudah Diucapkan Tapi Amat Berat Untuk Dilaksanakan Kalau Kita Bersedekah Berbuat Baik Kepada Orang Yang Memang Baik Maka Belum Ada Nilai Tambah Disitu Terima Untuk Sampai Sampai Arah Itu Mari Kita Melihat Satu Saat Kita Jalan Ketemu Seorang Pembesar Katakan Menteri Kita Diberikan Uang 5.000 Rupiah Barangkali Uang Itu Akan Kita Simpan Sebagai Kenangan Abadi Tidak Kita Bulanjai Kenapa 5.000 Rupiah Yang Ngasih Menteri 5.000 Rupiah Diberikan Oleh Seorang Pembesar Dunia Sering Kita Sebut Dimana Mana Ngobrol Sama Teman Wah Saya Kata Mementeri Ano Dikasih Uang 5.000 Rupiah Sekadar 5.000 Rupiah Tapi Diberikan Oleh Seorang Pembesar Selalu Kita Sebut Sebut Bagaimana Dengan Nikmat Yang Diberikan Allah Yang Maha Besar Yang Maha Perkasa Yang Maha Gagah Yang Maha Adil Jadi Jangan Lihat Besar Kecilnya Nikmat Tapi Lihat Siapa Yang Memberi Seperti Halnya Juga Dosa Jangan Lihat Besar Kecilnya Tapi Lihat Kepada Siapa Dosa Itu Kamu Lakukan Memang Kita Biasanya Kalau Udah Ngadapin Orang Bahil Bahil Ini Bahasa Arab Bahasa Kita Artinya Kikir Bin Pelit Alias Medit Bin Koret Seakan Akan Kita Kenapa Harus Berbuat Baik Kepada Orang Seperti Itu Tapi Jangan Lupa Agama Mengajarkan Untuk Berbuat Baik Jangan Sangat Bergantung Kepada Sikap Orang Kita Harus Bisa Mempunyai Prinsip Kalau Kamu Baik Saya Akan Baik Kalau Kamu Jahat Saya Juga Akan Tetap Baik Itulah Orang Yang Baik Kalau Kita Berprinsip Kamu Baik Saya Baik Kamu Jahat Saya Jahat Artinya Saya Sama Sama Kamu Kalau Kita Ingin Lebih Dari Orang Itu Kamu Baik Saya Baik Kamu Jahat Saya Akan Tetap Berbuat Baik Disitu Nilai Tambah Berikan Orang Yang Bahil Kepadamu Lagipula Para Ulama Mengajarkan Segala Sesuatu Itu Kan Sangat Banyak Tergantung Kepada Latihan Sudara Kepengen Bisa Main Bisa Tinju Latihan Tinju Sudara Kepengen Bisa Nyanyi Latihan Nyanyi Sudara Kepengen Bisa Berenang Latihan Berenang Sudara Kepengen Jadi Orang Kaya Tolong Sering Sering Latihan Kaya Apa Latihan Kaya Itu Latihan Memberi Tangan Di Atas Lebih Baik Daripada Tangan Di Bawah Ada Sedikit Kelebihan Rizki Kita Berikan Kepada Mereka Yang Memang Memerlukannya Latihan Nyanyi Saja Bisa Nyanyi Latihan Tinju Saja Bisa Tinju Latihan Renang Orang Bisa Berenang Latihan Kaya Paling Kurang Ada Harapan Untuk Kaya Ada Harapan Tapi Awas Kalau Sering Latihan Miskin Itu Nanti Bisa Jadi Juara Miskin Apa Si Latihan Miskin Itu Latihan Miskin Itu Orang Yang Ada Tapi Masih Minta Ada Tapi Masih Minta Ini Latihan Miskin Lain Kalau Ada Kita Nggak Minta Orang Kasih Itu Si Rezeki Punya Rokos Bungkus Datang Teman Rokos Nya Bukan Keluar Mungkin Melasak Kekantong Lalu Sama Temannya Yang Datang Minta Rokos Punya Ada Masih Minta Itu Latihan Miskin Namanya Setu Riwayat Menjelaskan Tiap Pagi Ke Langit Bumi Ini Turun Dua Malaikat Dua Dua Berdoa Kata Malaikat Yang Satu Allahumma A'ti Mun Fikon Hal Ya Allah Berikan Ganti Yang Lebih Baik Kepada Orang Orang Yang Suka Memberi Itu Doa Malaikat Yang Satu Yang Satu Lagi Berdoa Allahumma A'ti Mun Sikan Tal Ya Allah Kepada Orang Orang Yang Mumsik Yang Bahil Berikan Mereka Kebinasaan Di Dalam Hartanya Tiap Pagi Turun Dua Malaikat Yang Mendoa Seperti Itu Yang Satu Doanya Ya Allah Orang Yang Suka Memberi Kasih Ganti Dengan Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Telah Dia Berikan Kalau Dia Kasih Seratus Ganti Seribu Kalau Dia Kasih Seribu Ganti Sejuta Tiap Pagi Malaikat Turun Lalu Yang Sebelah Lagi Berdoa Allahumma A'ti Mumsikan Talabah Ya Allah Orang Orang Yang Mumsik Yang Bahil Yang Pelit Yang Apanya Saja Susah Berikan Mereka Kebinasaan Di Dalam Hartanya Kebinasaan Sehingga Hartanya Habis Untuk Sesuatu Yang Tidak Jelas Artinya Bukankah Harta Yang Kita Belanjakan Di Jalan Allah Itu Artinya Harta Yang Kita Abadikan Buat Kepentingan Kita Kita Nyumbang Masjid Cuma Zohir Kita Nyumbang Pesantren Cuma Keliatannya Kita Bantu Pembangunan Rumah Sakit Nampaknya Begitu Kita Santuni Jatim Piatu Keliatannya Begitu Tapi Hakikatnya Kita Sudah Menyimpan Harta Itu Untuk Diri Kita Sendiri Yang Kita Belanjakan Untuk Masjid Yang Kita Sumbangkan Untuk Masjid Itu Dikubur Dan Di Akhirat Nanti Pahlanya Untuk Kepentingan Si Pengurus Masjid Sama Sekali Bukan Yang Kita Sumbangkan Buat Rumah Sakit Itu Apakah Manfaatnya Di Akhirat Untuk Kepentingan Si Yang Punya Rumah Sakit Tidak Semuanya Akan Kembali Kepada Kita Kita Sekarang Kan Tertipu Oleh Yang Sementara Kita Kadang Kadang Masya Allah Kalau Sudah Buat Kepentingan Pribadi Kita Berani Bukan Main Tapi Kalau Sudah Atas Nama Dan Untuk Kepentingan Agama Kayak Narik Bambu Dari Ujung Berat Rasanya Orang Tidak Keberatan Jadi Membes Jadi Anggota Golok Bayar 80 Juta Setahun 120 Juta Setahun Cuma Sekedar Iuran Anggota Puluhan Juta Dibilain Tapi Pengurus Masjid Datang Pengurus Musolak Datang Minta Sumbangan Berat Ya Bukan Main Ada Ada Alasan Ada Saja Alasan Sudara Sudara Kauh Muslimin Rahimah Bukan Bahil Yang Menyebabkan Orang Jadi Kaya Bukan Pemurah Yang Menyebabkan Orang Jatuh Miskin Oleh Karena Itu Hadis Menjelaskan Orang Yang Pemurah Itu Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Manusia Dekat Dengan Surga Sebaliknya Lawanannya Orang Yang Bakhil Al-Bakhil Baidun Min Allah Jauh Dari Allah Jauh Dari Manusia Dan Jauh Juga Dari Surga Jauh Dari Allah Jelas Jauh Dari Manusia Siapa yang Mau Nemenin Orang Beli Jangankan Nemenin Apalagi Nanti Bisa Menjurus Anaknya Dipacarin Orang Temannya Kasih Tahu Jangan Tahu Jangan Ambil Dia Kenapa Turunan Medit Sampai Kepada Keturunan Orang Bakhil Itu Jauh Dari Allah Jauh Dari Manusia Jauh Dari Surga Sampai Sampai Dikatakan Wal Wal Jahil Sakhi Ahab Al-Allah Min Al-Imin Bakhil Orang Jahil Yang Pemurah Lebih Disukai Allah Daripada Orang Alim Yang Bakhil Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Jadi Nilai Tambah Ialah Berikan Orang Yang Bakhil Kepadamu Mungkin Saja Sesuatu Yang Tidak Begitu Berarti Di Tangan Kita Akan Jadi Sangat Bernilai Tinggi Bila Jatuh Ketangan Orang Lain Sebuah Contoh Baju Pukas Di Lemari Kita Yang Sudah Tidak Kita Pakai Bahkan Kita Sudah Jenuh Melihatnya Akan Jadi Baju Paling Bagus Dan Paling Disenangi Kalau Kita Berikan Kepada Orang Lain Kenapa Kita Berat Padahal Dia Cuma Menumpuk Tidak Kita Pakai Ada Satu Pengalaman Satu Sekarang Inspeksi Mendadak Tidak Pake Memberitahu Rakyat Kalau Mau Meninjau Beliau Itu Sebab Kalau Mau Meninjau Sudah Memberitahu Ya Udah Disiapin Wah Pejabat Mau Dateng Udah Jalanan Licin Aspal Rata Bersihan Terjamin Dua Hari Aja Abis Pejabat Lewat Jember Aja Lagi Jalanan Jadi Bukan Melayani Wong Cilik Malah Melayani Pejabat Bukan Memperhatikan Kepentingan Kebutuhan Rakyat Kecil Tapi Nyemir Bikin Seneng Atasan Umar Bint Khadok Kalau Ngadakan Inspeksi Nggak Ngomong Ngomong Nggak Bawa Pasukan Banyak Banyak Ngadakan Peninjauan Pengumuman Semuanya Disiapin Disambut Dengan Segala Macem Tradisi Dengan Segala Macem Upacara Yang Ngabis Ngabisin Duit Hasilnya Buat Rakyat Kecil Nggak Ada Kenapa Namanya Laporan Semua Bagus Nggak Kalau Laporan Jelek Mengger Itu yang Laporan Satu Malam Umar Bin Khotob Mengadakan Inspeksi Jalan Kelorong Lorong Mau Tahu Persis Keadaan Rakyat Di Satu Pintu Beliau Berhenti Kenapa Dengan Orang Sedang Mengerang Mengeluh Merintih Aduh Sakit Perut Melintir Badannya Megang Perut Sakit Perut Tidak Tahan Masuk Sakit Perut Pak Iya Kenapa Dari pagi Belum Makan Sampai Larut Malam Kayak 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 Masya Masya Allah Kasian Ini lah Pak Saya Kasih Sangguh Sedikit Buat Bapak Beli Nasi Sudah Saya Berangkat Berangkat lagi Jalan lagi Tinjau lagi Sampai Lagi Di depan Satu Pintu Beliau Dengar Lagi Orang Merintih Kayak Tadi Aduh Sakit Perut Masuk Lagi Kenapa Pak Perut Saya Sakit Kenapa Kekenyangan Kebanyakan Makan Bandingkan Dua Penyakit Dari dua Sebab yang Berbeda Yang satu Melintih Sakit Perut Karena Kelaparan Tidak Makan Dari pagi Yang satu Merintih Sakit Perut Kebanyakan Makan Kekenyangan Ini kan Dua-duanya Jelek Alangkah Indah Kalau si Yang Kebanyakan Makan Itu Ngoper Sama Yang Kekurangan Makan Sehingga Tidak Ada Yang Sakit Perut Ini Ini konsep Yang kita Sekarang Menamakannya Sebagai Pemerataan Pemerataan Jangan Sampai Gunung Diuruk Sumur Digali Yang Kayak Makin Hebat Yang Miskin Makin Tengkurup Sumur Sudah Dalam Digali Terus Gunung Sudah Tinggi Ditimbun 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 Itu Bertentangan Dengan Konsep Pemerataan Kita Yang Menarik Lagi Setelah Malam Beliau Mengadakan Gunjungan Dengar Anak-anak Kecil Lagi Pada Nangis Mama Lapar Mama Makan Kata Ibunya Sebentar Nak Lagi Direbus Di Dapur Tungguin Aja Nanti Juga Maten Lihat Dari Dau Nintip Setengah Jam Yang dimasak Belum Maten Juga Anak Nangis Terus Satu Jam Belum Maten Juga Anak Masih Nangis Dua Jam Belum Maten Juga Anak Ketiduran Capek Nangis Capek Lapar Ketiduran Setelah Si anak Tidur Masuk Masak Apa Jam Jam Maten Maten Sampai Anak Ketiduran Begini Lihat Aja Sendiri Pak Begitu Dibuka Tutup Kuali Itu Batu Batu Direbus Batu Tiga Empat Jum Gagak Empuk Empuk Batu Kenapa Sampai Begini Ibu Sampai Hati Membohongi Anak Anak Ibu Sendiri Yalah Pak Kalau Enggak Begini Bagaimana Jalan Hidup Saya Anak Tadi Pagi Belum Makan Ini Mereka Merintih Minta Makan Sekedar Menghibur Hati Mereka Saya Rebus Batu Kerubuk Kerubuk Maten Batu Jadi Bagaimana Ya Saya Miskin Sekali Memang Bagaimana Khalifah Ibu Amir Umar Bin Khattab Wah Dia Orang Solim Kata Ibu Tadi Dia Tidak Tau Kalau Yang Nanya Umar Dia Orang Solim Dia Tidak Tau Cilek Dia Enak Di Istananya Begitu Ya Ia Ya Baik Ibu Tunggu Sebentar Nanti Saya Datang Lagi Umar Pulang Kegudang Langsung Ambil Gandum Satu Karung Digotong Sendiri Diangkat Sendiri Dibawa Ke rumah Ibu Tua Tadi Bu Ada Apa Pak Ini Saya Hadiah Sekarung Gandum Ibu Masak Untuk Makan Sama Anak Anak Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ini Sebenarnya Siapa Saya Umar Umar Mana Umar Yang Tadi Ibu Jagimaki Itu Yang Ibu Bilang Zolim Yang Ibu Bilang Dia Enggak Mautan Tau Nasib Pohong Cilek Yang Ibu Bilang Dia Sedang 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 Di Istananya Saya Sendiri Yang Mikul Gandum Kenapa Saya Akan Memikul Beban Umat Di Hari Kiamat Nanti Saya Ingin Ringankan Sekarang Dengan Menolong Orang Yang Memerlukan Pertolongan Sudara-sudara Kau Muslimin Banyak Lagi Riwayat-riwayat Yang Menjelahkan Seperti Itu Bahwa Balasan Allah Kepada Orang Yang Pemurah Itu Kadang-kadang Kontan Hari Ini Kita Diberikan Orang Berikutnya Datang Rezeki Orang Diberikan Kepada Kita Beruntung Manusia Kalau Oleh Allah Dia Dijadikan Kran Kran Itu Nyimpen Air Tapi Bukan Untuk Dirinya Untuk Yang Memerlukannya Dan Pusat Ketersesadaran Tadi Ialah Keyakinan Dari mana Rezeki Datang Kemana Harus Dibelanjakan Memang Yang Peres Keringat Kita Yang Banting Tulang Kita Yang Kerja Keras Kita Tapi Jangan Lupa Ada Rezeki Yatim Ada Rezeki Orang Lain Dalam Harta Yang Kita Miliki Itu Biasanya Air Kalau Enggak Ngalir Itu Enggak Sehat Mudah Dihinggapi Kotoran Mudah Dihinggapi Bakteri Bakteri Penyakit Harta Juga Begitu Kalau Kita Tidak Belanjakan Di jalan Allah Dia Enggak Ngalir Enggak Kita Zakat Misalnya Kotor Zakat Itu Kan Nyuci Kotoran Buang Kotoran Jadi Kita Kalau Enggak Bayar Zakat Sama Aja Orang Makan Terus Setiap Hari Minum Terus Tapi Enggak Buang Air Besar Mules Perut Apa Aja Dimakan Tapi Enggak Buang Air Besar Kan Sakit Namanya Itu Harta Tiap Hari Dicari Dikumpulin Tapi Enggak Bayar Zakat Enggak Buang Kotoran Penyakit Jadi Dari Sisi Itu Sebenarnya Kita Berikan Kepada Orang Lain Sebenarnya Untuk Kepentingan Kita Sama Sekali Bukan Untuk Kepentingan Orang Lalu Saya Katakan Tadi Untuk Berbuat Baik Jangan Sangat Bergantung Kepada Sikap Orang Jangan Jangan Dikasih Dia Belit Tadkala Kita Berpikir Begitu Kita Mulai Belit Jangan Jangan Dikasih Dia Dia Ini Dia Itu Dia Ini Dia Itu Kalau Masih Dia Ini Dia Itu Dia Ini Dia Itu Berbuatan Baik Kita Masih Sangat Bergantung Sikap Sikap Seseorang Untuk Berbuat Baik Janganlah Bergantung Kepada Sikap Seseorang Disitu Nilai Tambah Ini Kalau Saya Sumbangin Ke Masjid Duit Ntar Panitianya Dibeli Rokok Itu Urusan Panitia Dosanya Dia Yang Panggung Kepada Allah Tapi Tidak Akan Mengurangi Nilai Pahla Yang Kita Sedekahkan Tidak Akan Mengurangi Kita Akan Tetap Mendapat Pahla Seperti Yang Kita Niatkan Seperti Yang Kita Niatkan Karena Itu Kalau Mau Mencari Nilai Tambah Berikan Orang Yang Bahil Kepadamu Orang Pelit Kita Baresin Itu Kalau Otaknya Mesti Hidup Dia Mesti Mikir Dia Mesti Malu Dia Mesti Bisa Berubah Dan Tujuannya Adalah Mendidik Orang Kayak Tadi Dia Mikir Dia Pelit Kita Baikin Lain Kalau Otaknya Sudah Batu Malah Senang Pelit Dikasih Karena Biasanya Pelit Dengan Tamak Itu Sudara Kandung Kalau Udah Pelit Biasanya Timbul Sifat Tamak Tamak Itu Dalam Bahasa Arab Disebut Tomak Orang Tamak Persis Hurufnya Turut Tomak Itu Kan Tiga To Mim Ain Tomak Huruf To Tengahnya Bolong Huruf Mim Tengahnya Bolong Huruf Ain Kalau Dilihat Mulutnya Mangap Keatas Perutnya Gede Nah Orang Tamak Itu Persis Begitu Mulut Mangap Perut Gede Bolong Diisi Apa Saja Enggak Pernah Cukup Diisi Apa Saja Kalau Ibarat Tanah Tanah Pasir Coba Siramin Air Ke Tanah Berpasir Enggak Merembes Terus Kebawah Enggak Naik Ke Permukaan Orang Yang Jiwanya Kayak Pasir Betapapun Banyak Karunia Allah Betapapun Banyak Nikmat Diberikan Enggak Pernah Kelihatan Dia Sendiri Saja Enggak Bisa Merasakan Itu Nikmat Apalagi Orang Lain Kebun Lebar Tanah Luas Duitnya Banyak Makan Pala Pedah Aja Sabah Dia Sendiri Enggak Bisa Merasakan Nikmat Apalagi Orang Lain Apalagi Orang Lain Lalu Kalau Sudah Begitu Bagaimana Mau Jadi Rahmat Harta Itu Bukan Tujuan Dia Cuma Alat Dia Harus Jadi Rahmat Bagi Lingkungan Dia Juga Harus Menunjang Jalan Menuju Ridu Allah Kita Cari Yang Banyak Tapi Bukan Sebagai Tujuan Cuma Sebagai Alat Untuk Menunjang Ibadah Kita Karena Karena Itu Seorang Muslim Dalam Posisi Apapun Dia Baik Rasulullah Pernah Menyatakan Ajaban Li Amril Muslim Inna Amrahu Kullahu Lau Khair Aku Heran Urusan Orang Islam Ini Segala Perkara Bisa Jadi Baik Bagi Dia Kalau Dia Kaya Dia Bersyukur Dan Itu Berpahla Kalau Dia Miskin Dia Bersabar Dan Itu Juga Berpahla Kalau Dia Kaya Dia Dia Bila Mudah Mudahan Harta Ini Bisa Menunjang Ibadah Saya Kepada Allah Itu Kan Baik Kalau Dia Miskin Dia Bilang Alhamdulillah Saya Miskin Mudah Mudahan Di akhirat Nanti Pemeriksaan Yang Gak Lama Seperti Yang Kaya Itu Kan Baik Miskin Apa Yang Mau Dipereksa Gak Punya Sikutan Apa Jadi Kalau Kita Bisa Menerima Ini Kunci Kalau Kita Bisa Menerima Gak Ada Yang Gak Enak Hidup Ini Sering Gak Enak Karena Jiwa Kita Berontak Kita Gak Bisa Menerima Satu Keadaan Dan Sepaya Yang Rajin Bener Gak Berzeki Surat Amat Kita Gak Bisa Terima Itu Jiwa Kita Berontak Allah Kita Protes Gak Ada Yang Gak Enak Kalau Kita Bisa Terima Sehingga Orang Sering Bilang Kadang Penjara Bisa Lebih Indah Dari Istana Sengatan Terik Matahari Bisa Lebih Indah Dari Sinar Bulan Purna Sambaran Petirik Hujan Segala Macem Terasa Menjadi Indah Kalau Kita Bisa Menerima Tidak Ada Yang Tidak Enak Kalau Kita Memang Bisa Menerimanya Yang Ketiga Yang Terakhir Sudara Sudara Mencari Nilai Tambah Itu Wa Fu Amman Zolamak Maafkan Orang Yang Berlaku Zolim Kepada Dirimu Ini Juga Nilai Tambah Orang Zolim Kepada Kita Kita Bisa Memberi Maaf Lapang Dada Tasamuk Pemaaf Meminta Maaf Lebih Mudah Daripada Memberi Maaf Tapi Memberi Maaf Lebih Mulia Dan Lebih Besar Pahlanya Daripada Meminta Maaf Kenapa Memberi Maafkan Dalam Posisi Di Atas Memberi Maaf Itu Dalam Posisi Di Mana Kita Lagi Diperluin Orang Sedang Meminta Maaf Kita Perlu Kepada Orang Tapi Pada Kita Dalam Posisi Berkuasa Memberi Maaf Itu Lebih Disukai Allah Disitu Nilai Tambah Sebagaimana Dicontohkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Maafkan Orang Yang Berlaku Zolim Kepada Dirimu Serahkan Saja Kepada Allah Allah Yang Maha Adil Allah Yang Akan Membalas Kalau kita Berusaha Membalas Kezolimannya Dunia Ini Tidak Akan Pernah Berhenti Dengan Cerita Pembalasan Dendam Turun Ke Anak Turun Ke Keluarga Turun Ke Cucu Dan Begitu Seterusnya Nilai Tambah Hanyalah Jikalau Kita Memaafkan Orang Yang Berlaku Zolim Kepada Diri Kita Biarlah Orang Mencaci Maki Kita Biarlah Orang Mengkritik Kita Habis Dengan Tujuan Kita Akan Beroleh Pahla Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimah Inilah Jumpa Kita Kali Ini Semoga Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Dapat Mencari Nilai Tambah Di Dalam Hidup Kita Ini Dengan Jalan Bersilatur Rahmi Kepada Orang Yang Marah Dengan Kita Berikan Orang Yang Bahil Kepada Kita Dan Maafkan Orang Yang Beraku Zolim Kepada Diri Kita